Tingkatan niat Faslun Aihadha faslun Utawi iki iku pasal Anniyatu utawi niat Iku thalethu darojatin Telung tingkatan Ingkanat lamon ono Opa as shalatu shalat Iku fardun fardu Wajabah mongkawajib Opa qasdul fi'li Nujuk nglakoni Wata'ayinu lan nyata'ake Wal fardiyatu Lan ke fardunane shalat Wa ingkanat lanlamon ono Opa shalat Ikuna filatan sunnah Mu'akwatatan Kang den waktu-waktu Karo tibatin Koyo shalat rotibah Utawa rawatib Aw thati sababin Utawa shalat Kang ang duweni sebab Wajabah mongkawajib Opa qasdul fi'li Nujuk nglakoni Fakat mongkobloko Al fi'lu utawi penggawe Iku usalli Lafaz usalli Wa ta'ayinu Utawi ta'ayin Iku zuhuran Lafaz zuhur Au ashran Utawa Ashar Wal fardiyatu Lan utawi Ke fardunan Iku fardun Lafaz fardun Niat itu ada Tiga tingkatan Satu Apabila shalatnya Shalat fardu Maka wajib Bermaksud Mengerjakan Dan menyatakannya Shalat zuhur Atau ashar Serta wajib Menyatakan Ke farduannya Maksudnya Wajib mengucapkan Usalli Fardul zuhri Kalau ashar Usalli Fardul asri Maghrib Usalli Fardul Maghribi Itu Kata-kata Yang wajib Diucapkan Ketika Ketika Niat Kedua Apabila Shalatnya Shalat sunnah Yang terbatas Oleh Waktu Misalnya Shalat Rawatib Kobliyah Atau Ba'diyah Atau Shalat sunnah Yang terikat Yang terikat Yang terikat Oleh sebab Misalnya Shalat Gerhana Maka wajib Bermaksud Mengerjakan Shalat tersebut Dan harus Menyatakan Maksud Maksudnya Kalau Itu Shalat sunnah Rawatib Maka Harus Diucapkan Usalli Dan juga Shalat sunnah Menyatakan Apakah itu Shalat sunnah Kobliyah Ataupun Ba'diyah Ataupun Shalat sunnah Gerhana Harus Disebutkan Yang ketiga Apabila Shalatnya Shalat sunnah Mutlak Maka Yang diwajibkan Hanya Bermaksud Mengerjakannya Saja Maksudnya Ketika Shalatnya Itu adalah Shalat sunnah Mutlak Maka Niatnya Cukup Hanya Mengucapkan Usalli Saja Itu sudah Cukup Itu jika Shalatnya Adalah Shalat sunnah Mutlak Beda Kalau Shalat sunnah Yang Rawatib Kobliyah Atau Ba'diyah Maka Harus Ada kata-kata Usalli Dan juga Kobliyah Atau Ba'diyah Atau Kalau Shalat sunnah Gerhana Maka ada Kata-kata Khusuf Ataupun Khusuf Adapun Yang dimaksudkan Khusuf Fi'li Atau Bermaksud Mengerjakan Yaitu Kata-kata Usalli Yang artinya Aku shalat Sedangkan Yang dimaksud Ta'in Atau Menyatakan Yaitu Sebagaimana Kata Zuhur Atau Asar Ada pun Kata Farduan Adalah Menyatakan Kefarduannya Jadi ketika Kita niat Shalat Zuhur Maka Harus Ada Lafaz Usalli Fardo Dan kata-kata Zuhri Usalli Fardo Zuhri Apabila Tidak ada Fardunya Misalnya Usalli Az-Zuhra Atau Usalli Al-Asra Tidak ada Kata Fardunya Maka itu Tidak sah Niatnya Dalam Shalat Fardo Harus ada Kata-kata Usalli Kemudian Fardo Dan kata-kata Zuhur Asar Maghrib Isya Ataupun Subuh Ataupun Shalat Jum'ah Wallahu'alam Biswah Kata-kata Jum'ah Kata-kata Terima kasih.